Gara-gara satu hal yang saya anggap itu remeh, ternyata bisa menghancurkan karir dan masa depan saya, yaitu perihal seorang wanita lah. Kenapa sih lo dikelonasi di Cagur? Yaitu karena seorang wanita ternyata setelah saya cross-check, awalnya saya tidak mencuriga itu. Bahwa wanita yang dekat sama saya, yang saya dekat dengan dia, ternyata adalah milik seseorang yang punya power untuk bisa mengeluarkan saya di Cagur. Selamat datang di titik balik, di mana kita akan belajar dari para pembicara-pembicara kita untuk menyelami dan mengambil pelajaran-pelajaran mutiara-mutiara kehidupan dalam setiap ceritanya, karena dalam setiap cerita kehidupan pasti mengandung hikmah, pasti mengandung pelajaran, dan banyak hal yang pasti akan kita ambil pelajaran. Kita ketemu sama Mas Bedu, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir ke titik balik, dan hari ini kita akan banyak cerita Mas Bedu. Kalau bisa obrolnya jangan sampai titik ya, tapi sampai titik saya balik. Terus lagi kita ngobrol lagi, koma terus ya, biar berkelanjutan. Oke, pertama sekali lagi terima kasih sudah mau datang ke titik balik, titik koma balik gitu ya, titik balik koma. Dan kita akan banyak cerita dalam konteks, pasti pembelajaran-pembelajaran dalam kehidupan ini kan banyak banget gitu ya. Dan Mas Bedu ini sekarang dikenal, sangat terkenal lah ya gitu ya. Amin. Dan pasti menuju kepada titik ini kan nggak mungkin nggak ada starting point ya gitu. Nah, kalau boleh diceritain Mas, awal mula karir gitu ya, sampai ke titik ini tuh gimana tuh Mas? Ya, kalau sekarang saya bisa dibilang terkenal, padahal dulu saya sempat terpental. Jadi terpental dari karir saya sebagai seorang komedian dari sebuah grup lawak bernama Cagur, saya terpental. Karena memang ada sebuah peristiwa, dimana itu saya jadikan pelajaran kehidupan saya. Bahwa dimana gara-gara satu hal yang saya anggap itu remeh, ternyata bisa menghancurkan karir dalam masa depan saya. Ya, itu perihal seorang wanita lah ya, misalnya seorang wanita. Saya sudah membuka ini kepada semua teman-teman yang bertanya kepada saya, kenapa sih lu dikelonir di Cagur? Ya itu karena seorang wanita, ternyata setelah saya cross-check, awalnya saya tidak mencurigai itu. Ternyata setelah saya cross-check, saya ada sini, dan saya tanya ke teman-teman saya yang mengeluarkan saya pada saat itu, dan mereka mengiakan bahwa wanita yang dekat sama saya, yang saya dekat dengan dia, ternyata adalah milik seseorang yang punya power untuk bisa mengeluarkan saya di Cagur pada saat itu. Akhirnya keluar dari Cagur. Nah, sampai ke titik Cagur itu gimana awalnya? Awalnya? Ya, awalnya saya hanya seorang mahasiswa biasa. Oke, dulu emang apa? Ngambil apa? Saya ngambil komputer, dikebuki di Cagur itu. Saya ambil teknik sipil. Cuma kita tergabung dalam satu unit kesinian mahasiswa, UKM di Kapus WG. Jadi pada saat saya sedang MC, sebuah acara, tiba-tiba Narji sama Dini ngeliat bagaimana kepiawaian saya dalam membawakan acara. Lucu kan? Saya dianggap lucu sama penonton, penonton yang teriak. Wih, Cagur kalau lucu nih sama Bedu nih. Akhirnya mungkin mereka tertarik untuk mengajak saya bergabung, dan bergabung saya sama Cagur di Kapus. Oke, oke. Nah ini menariknya, teknik sipil jadi komedian. Berarti kan kalau kita sekarang menyadari bahwa gak semua studi atau akademis sesuai sama passion. Jangan-jangan emang passionnya komedian, tapi ngambilnya teknik sipil. Gimana tuh pendapat tentang apa yang kita pelajari dengan passion? Ya itu tadi, banyak sekali, karena pada saat itu kan kita hanya mengejar yang namanya titel, sarjana ya. Padahal banyak sekali orang yang setelah lulus, bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Seorang teknik sipil harus bekerja di bank, seorang ekonom harus bekerja sebagai supir taksi atau apa gitu kan. Banyak sekali lah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah itu karena mereka tidak life with skill, mereka tidak hidup dengan keahlian. Nah di luar negeri banyak orang yang sukses hidup tanpa gelar sarjana, tapi hidupnya punya keahlian. Bukan berarti kita tidak memprioritaskan pendidikan ya. Pendidikan itu perlu. Tapi kan pendidikan bisa didapat dari formal dan non-formal. Pendidikan formal itu hanya mengasah kita bagaimana cara kita berpikir, menganalisa, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang lah itu di dunia pendidikan formal. Nah non-formal lebih keras lagi belajarnya, belajar langsung dari kehidupan. Kita bisa lihat anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak punya, yang putus sekolah, lulusan-lulusan SD, di mana dia punya usaha, yang ternyata anak buahnya S1, S2, S3. Tapi bosnya cuma lulusan SD. Nah itu tadi ya. Kemudahan melahirkan generasi yang lemah, kesulitan melahirkan generasi yang kuat. Nah itu tadi. Kalau kita terlalu berada di jodoh nyaman, ya siap-siap aja menjadi generasi yang lemah. Oke. Nah, menarik tuh. Kapan menyadari bahwa punya bakat komedi gitu? Bahwa, oh ternyata saya patient-nya tuh ternyata di komedi. Kapan? Awal mulanya gimana ceritanya? Dari kecil saya udah paham. Kalau saya tuh hobinya banci tampil. Oke. Iya. Senang banget jadi tampil-tampil di muka umum. Alhamdulillah, saya bisa tampil tapi banci-nya enggak. Jadi memang walaupun saya banci tampil, saya hanya tampil lagi tapi gak yang manci gitu kan. Jadi dari kecil udah ada 17 Agustus dari Jaipong, saya ikut jadi bodornya, nari-nari. Dan warga-warga senang, eh naik kamu naik, kamu naik. Dipakein sarung, suruh joget-joget gitu kan. Dari kecil SD, sudah petas di taman mini. Nari dinding pak, dinding. Nari jali-jali. Sudah petas di sekolah diajak petas-petas tari. Memang senang tampil saya itu dulu waktu kecil. Oke. Dan emang punya cita-cita untuk terkenal, masuk TV, terus ya sampai ke titik ini emang dulu cita-cita? Nah kalau cita-cita terkenal pengen masuk TV-nya, itu setelah saya bergabung sama Cagur. Oke. Memang orientasi kita adalah kita bisa tampil di TV dan terkenal. Nah pada saat kita latihan sama anak Cagur, kita punya buku latihan, nah di cover-nya itu saya gambar lah. Gambar televisi, muka saya, muka Narji, muka Denny. Belum punya program TV tuh. Nggak lama setelah kita latihan, itu salah satu keyakinan saya. Dan akhirnya terwujud lah kita punya program TV. Pada saat itu TPI, nama acara chatting, canda itu penting. Jadi akhirnya saya terbiasa tuh, ketika kita punya keinginan, saya pikirkan, saya tuliskan, atau saya gambarkan. Nanti dengan sendirinya semua elemen dalam kehidupan tuh kayaknya mendekat dan mendukung untuk apa yang saya cita-citakan dan saya impikan. Oke. Salah satunya itu tadi, Cagur. Oke. Nah kemudian saya belum punya rumah, belum punya mobil, saya tulis tuh. Pembeli rumah, pengen punya mobil, pengen ini. Alhamdulillah, tercapai bisa punya rumah, bisa punya mobil gitu. Nah saya selalu biasa menuliskan itu, karena itu menjadi... Ya kayak afirmasi gitu ya. Ya afirmasi, jadi kayak, apa namanya, gue pengen ini nih. Nanti semua mestakung, akhirnya semesta mendukung. Seperti itu ya, ditambah ya kita meminta ya, sama yang mengizinkan sama Allah SWT. Kita minta, Alhamdulillah dikasih. Oke. Nah, terus di titik sekarang, apa nih? Yang dikejar, kan udah oke nih, terkenal gitu ya. Apa sih, masih apa sih yang masih dikejar, atau pengen apa lagi sih gitu? Ya saya sih sebenernya pengen terjun di dunia politik ya, karena salah satu habit saya adalah kan tampil. Nah saya pengen penampilan saya ini membawa sesuatu yang positif. Oke. Ya kan, gak hanya sekedar tampil, tapi ketika saya tampil menjadi seorang politisi, artinya ada efek-efek positif yang bisa saya berikan dengan saya tampil. Entah ya mungkin ketika saya nanti duduk di parlemen, berarti saya akhirnya memperjuangkan hak-hak melalui undang-undang, atau entah saya tampil sebagai eksekutif, akhirnya saya memperjuangkan rakyat untuk lebih sejahtera lagi, belum tahu saya akan tampil kemana nih. Apakah di parlemen, duduk di parlemen, atau di eksekutif gitu loh, saya belum tahu. Oke, tapi ada keinginan untuk masuk ke situ? Ada keinginan untuk masuk ke situ. Udah mulai itu step-stepnya? Ya, sudah mulai salah satunya adalah bergabung dengan kedaraannya, yaitu partai politik. Oke. Tapi gak usah disebutkan partai politik lah, ntar cangkanya saya kapangnya. Oke. Biar orang tahu-tahu sendiri, biar semua orang tahu lah kalau saya udah di pan gitu kan. Oke. Nggak usah diceritain ya. Oke. Jadi itu menarik gitu ya. Iya, oke. Tadi berarti pengen punya impact positif terhadap apapun itu dengan si partai politik. Sama seperti saya menjadi seorang komedian, saya juga berharap apa yang saya tampilkan, itu membawa dampak positif kepada orang yang melihat atau menonton saya. Ya, selama orang itu tertawa dan bahagia, oh, kalau nonton WIB, nonton sama calontong, nonton TWS tuh, kita ketawa-tawa loh, sedang. Alhamdulillah. Dampak positif, memberikan kebahagiaan buat penonton. Oke. Jangan sampai kita menampilkan sebuah nontonan yang akhirnya membuat mereka tuh jadi UUH. Oke. Berbicara tentang komedi, apa sih makna komedi bagi Mas Bedok? Kan yang mungkin awam tahu bahwa komedi itu hal yang lucu. Tapi kan kalau kita bicara ke stand up kan bukan hanya ngomongin lucu gitu ya, tapi pasti ada value, pasti ada message gitu. Nah, komedi itu apa sih menurut Mas Bedok? Kalau saya sih komedi pengennya orang tertawa ya. Oke. Karena dengan tertawa kita bisa melepaskan masalah. Dan biasanya juga dalam kondisi tertawa, kita bisa menemukan solusi untuk menghadapi masalah. Oke. Banyak hal-hal yang ditemukan, ide-ide yang ditemukan ketika sedang dalam kondisi yang tidak serius. Oke. Wah, iya nih, bagus juga nih ya. Wah, ini oke juga nih gitu. Jadi buat saya komedi ya udah pure lah membuat orang tertawa. Oke. Pesannya silahkan dia menggali, silahkan dia melihat. Ada pesankah bagian tersirat, apapun yang tersurat di situ kan, silahkan mereka penonton sendiri yang menggali gitu kan. Oke. Karena kalau buat saya, menyampaikan pesan lewat komedi itu memang tidak mudah. Hmm. Ya kan? Tetapi ya bagus juga kalau ada komedian yang mampu memberikan pesan dari komedi yang ditampilkan. Oke. Tapi kalau saya lihat yang selama ini yang saya lihat di stand up tuh, belum saya melihat beberapa yang sudah bagus, beberapa yang masih belum. Terkesan memberikan pesan, tapi kesannya malah justru membosankan. Oh, oke. Kayak, eh itu mah udah pernah zaman dulu kalau berani lo ngomong zaman dulu kayak gini. Oh. Zamannya mohon maaf gitu kan, order baru. Zamannya lo ngomong tuh tiba-tiba hilang lo. Oke. Sekarang alhamdulillah lo bisa bebas ngomong-ngomong kayak gini. Oke, oke. Freedom of speech ya. Oke. Nah, bicara tadi bahwa tertawa tuh melepaskan masalah atau melupakan masalah dalam tanda penting gitu ya. Berarti kan Mas Bedu ahli untuk bikin orang ketawa gitu. Enggak ahli juga. Oh, enggak ahli juga. Kalau ahli biasanya kunci, ahli kunci, ahli WC. Oke. Ya, kapabilitasnya disitu gitu ya. Berarti kalau gitu Mas Bedu ngelihat masalah ini karena bisa bikin orang ketawa, buat Mas Bedu, masalah itu apa sih Mas? Ya, itu tadi masalah adalah sebuah situasi di mana kita diminta untuk menghadapi situasi itu. Kedewasan seseorang terlihat dari bagaimana dia merespon sebuah masalah. Oke. Ya kan? Ada yang ditinggalkan, ada yang dihadapin, ada yang cuek aja, macem-macem. Ya. Nah, kedewasan seseorang dilihatlah bagaimana dia menghadapi masalah. Kalau saya menghadapi masalah, lebih kepada pasrah. Oke. Berserah diri. Ya kan memang itu yang agama saya ajarkan. Tapi, dan sabar. Nah, sabarnya orang-orang yang muslim itu bukan sabarnya berdiam diri. Sabar sambil melakukan sesuatu, sabar berusaha untuk menghadapi masalah itu, sisanya tawakkal berserah diri. Udah. Keputusan keluar dari masalah atau tidak dari keluar dari masalah itu, itu bukan hak kita, hak regulatif Allah. Kita hanya bisa berusaha aja. Oke. Seperti itu aja. Oke, sebagai komedian, kira-kira punya perbedaan gak sih dalam ngeliat masalah? Kan kalau komedian itu kan unik pasti ya. Dan segala sesuatunya pasti pengen dibawa fun gitu. Sementara mungkin kalau orang gak ngerti ini, mungkin ngeliat masalah itu gede banget gitu. Gimana tuh, Mas? Sebenarnya sih gampang sih menghadapi masalah ya. Ini orang-orang juga sering menggunakan ini. Saya tidak punya masalah besar. Saya punya Tuhan yang mahasiswa. Oke. Kita gak perlu membesarkan-besarkan masalah. Masalah yang memang datangnya kan juga, masalah itu didatangkan dari Allah yang maha besar. Dan dia tahu kemampuan hambanya. Mampu gak dia membesarkan masalah itu? Kalau gak mampu, gak mungkin dikirim. Oke. Kita yakinnya mampu kok. Pasti mampu. Oke. Berarti disitu ada keyakinan tentang kemampuan. Kemampuan. Pernah gak dapat sesuatu yang ya saya rasa, atau Mas Bedu rasa bahwa ini berat banget gitu ya. Atau mungkin apa sih yang paling gede gitu, yang Mas Bedu pernah alami? Jadi rata-rata di masalah kehidupan saya, itu datang ya dari sesuatu. Yang memang bisa jadi itu merupakan teguran untuk saya. Teguran? Teguran. Oke. Jangan berdekatan, jangan berhubungan, jangan dekat-dekat dengan sesuatu ini. Misalnya ini akan menimbulkan masalah dalam kehidupan. Karena itu tadi, saya pernah juga itu kan, saya bermasalah dengan grup lawak jagur saya, karena saya mengambil resiko dekat dengan seseorang wanita, yang ternyata, punya seorang yang punya powerful, punya produser, misalnya. Nah, saya gak mau tuh dekat itu. Akhirnya, begitu saya punya pekerjaan, ada cewek dekatin saya nih, saya cek dulu nih, punya produser bukan? Jadi urusannya punya produser atau bukan? Punya orang hebat gak nih, punya orang kuat gak nih? Oke. Tapi itu saya dekatin, set, gak tau yang punya pemilik stasiun TV, ya kan? Udah kita gak punya program seumur ini, bentar gitu. Blacklist umur hidup. Blacklist, ya kan? Ada yang kayak gitu kan. Nah, terus saya, saya belajar deh pengalaman itu. Oke. Ketika saya cuekin bodo amat lalai, bener terjadi sesuatu. Nah, ternyata, aduh, entah ternyata, wanita itu, bikin masalah lah, membuka ke, atau apalah gitu kan. Jadi selama ini, masalah dalam hidup saya itu adalah wanita. Wanita? Wanita. Oke. Masalah dalam hidup saya, ujian yang selalu datang kepada saya adalah wanita. Dari saya belum berumah tangga, sampai saya sudah berumah tangga pun, ujiannya adalah wanita. Itu tadi. Apakah mungkin ini juga berlaku pada semua orang juga? Saya gak tau, pada semua laki-laki maksud saya. Iya, iya. Apakah ini juga berlaku kepada semua laki-laki di luar sana? Saya juga gak tau. Tapi, yang pasti, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan pribadi saya, ujian atau masalah yang datang, itu selalu ada kaitan dengan wanita. Berarti kalau ada ngomongin harta, tahta, wanita, harta-tahta, lepas lah ya. Ini, ini yang paling berat gitu ya. Iya. Saya harta-tahta gak pernah tergoda. Ada, saya justru paling benci sama hal-hal yang bersifat korupsi, saya paling gak suka. Oke. Jadi saya, harta mungkin saya gak tergoda, tata saya juga gak begitu tergoda, karena saya gak terlalu abar-abarisi juga untuk punya kekuasaan. itu wanita, ini godaan terberat dalam hidup saya. Oke. Dan ini disadari bahwa itu godaan? Godaan. Godaan? Ya, karena saya sudah punya pasangan. Oke. Belum punya pasangan aja saya anggap itu godaan. Oke, belum punya pasangan aja anggap godaan. Ya, karena ternyata saya tergoda oleh orang yang ternyata memang menggoda saya, gitu. Oke, oke. Nah, berarti kalau ditelah lebih dalam, si wanita ini bisa jadi godaan, apa sih akarnya gitu? Apa sih basic-nya gitu? Jadi laki-laki kan memang ditakdirkan untuk mencintai keindahan, ya kan? Oke. Mencintai seorang wanita. Karena makanya ada ayat itu tuh, poligami itu. Iya. Suat Anissa ya? Iya. Ayat berapa saya lupa? Dua. Ayat dua ya? Nikahilah. Dua, tiga, empat? Iya, wanita-wanita mana yang kamu sukai? Boleh, yang harus jelek, yang harus kita sukai, ya kan? Oke. Satu, dua, tiga, empat, gitu kan? Asal kamu berpampu beraku adil, kan? Ya, adilnya kita, seperti yang pasti, adilnya kita kan tahu, adil itu bukan berarti dibagi rata, kan? Yes. Proporsional. Proporsional. Yang ngedut gak mungkin makan sepiring, ya kan? Yang kurus gak mungkin makan dua piring. Iya, oke. Ya, artinya kalau yang ngedut kasih makannya dua piring, yang kurus kasih makan sepiring. Oke. Seperti itu. Oke. Adilnya kita, gitu. Walaupun memang katanya ada manusia, gak semua manusia bisa berbuat adil, gitu. Sulit untuk berbuat adil, gitu. Iya, iya. Itu loncat ke bawah berapa ayatnya, kalimatnya gitu? Kalimatnya seperti itu. Itulah yang akhirnya sebenarnya menjadi pegangan saya juga, tuh. Ketika saya sudah menikah, Iya. Ketika ada masa-masa di mana saya jenuh dengan pasangan, Iya. Ada keinginan lah untuk menikah lagi. Oke. Iya kan? Oke. Saya berpikir, jangan-jangan ini gudaan nih buat saya nih, wanita nih. Tapi enggak, saya kan patokannya jalurnya ini nih. Oke. Syariat gitu kan, agama nih, poligami. Iya kan? Saya cobalah, pendekatan dengan seseorang tanpa pemberitahuan pada pasangan. Oke. Berjalan, seringnya waktu berjalan, tanpa hambatan. Tiba-tiba, ternyata ketahuan. Oke. Kenapa ketahuan? Karena wanita yang saya dekatin, itu masih ada hubungan kawan dengan istri saya. Oke. Itu emang milihnya gitu maksudnya? Enggak tahu, itu emang kayaknya saya dibawa untuk guda adik kesana gitu. Oke. Jadi memang seperti itu. Jadi akhirnya, tapi kan saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya, apa namanya, kayak, dan dia kan seorang single fighter, mom. Oke. Single mom. Oke. Harus mengurus berdua anak yang kecil-kecil. Saya hanya membantu dari segi fan yang selesai saja gitu. Masih dari tahap itu. Oke. Masih belum, belum melakukan yang namanya nafkah. Apa tuh, kalau lahir aku buat ini. Kalau ngasih uang, nafkah apa tuh? Oke. Nafkah materi aja ya? Iya, lahir aku buat ini. Kalau yang ngasih yang lain kan, nafkah yang lain tuh ya. Belum saya nafkah itu, yang itu tuh. Oke. Karena belum, belum menikah. Belum resmi gitu ya? Baru ada rencana. Ya kan, baru ada rencana sampai saat ini. Gue jadi ngomong, ngomong gue jadi cerita nih. Ini proses yang saya alami, benar-benar bisa dijadikan pelajaran ya? Sama yang nonton. Yes, pasti. Pasti. Ya udah, akhirnya saya belum sempat menikah, ya keburu ketahuan sama istri. Oke. Satu, istri kasih ultimatum. Jadi jangan, kalau kamu mau nikah lagi, aku gak mau. Oke. Ceraikan aku dulu, baru kamu boleh nikah lagi. Asal ceraikan aku dulu. Saya berpikir, kalau saya mau menikahi janda, harus menjadikan istri saya janda. Jadi nanti, dapet janda, istri saya janda. Ya kan sayang gitu kan. Kalau mau, istri saya jangan janda, yang janda kesini, ke rumah gitu. Oke. Tapi bisa juga misalnya, kalau pasin janda, dapet janda. Ambil lagi. Masih nikahin lagi istri saya? Gak mau. Nanti istri saya yang ini, kalau mau cerain saya dulu. Yang baru saya dapet ini. Nah itu muter ya. Muter lagi ya, kelar-kelar. Nah kelar, kelar. Ya hidupnya namanya juga. Padahal nih ya, kalau kita mau kerucutkan ya, ini pengalaman saya nih. Kalau kita mau kerucutkan, kalau saya berbicara tentang prinsip-prinsip poligami, ini pandangan saya ya. Pandangan saya mudah-mudahan tidak ada yang keluar dari syariat, mudah-mudahan kalau salah tolong dikoreksi. Ya balik lagi kan, ini juga sesuai dengan pembelajaran gitu ya. Tolong dikoreksi. Padahal kalau wanita mau suaminya berpoligami, itu adalah sesuatu yang bagus, baik, dan mulia. Untuk wanita itu sendiri. Bukan untuk kepentingan laki-laki ya. Kenapa? Satu, ini menurut pandangan saya, rasio laki-laki dan wanita sudah sangat berbanding jauh. Laki-laki sudah satu, mungkin wanita sudah delapan kali ya. Ya kan? Atau lebih bahkan. Satu laki-laki delapan wanita jumlahnya nih. Menurut sensus gitu? Sensus atau statistik yang bisa dicek, bisa dilihat ya. Sekarang kalau ke rumah sakit, pasti yang lahir bayi perempuan. Yang lahir bayi perempuan pasti. Nah, dengan poligami, ya kan, paling nggak, dua lah ajak lah, tiga lah bisa kangkut. Karena perempuan ini juga pasti dia merasa jadi tulang punggung keluarga. Dia kadang-kadang, mohon maaf nih ya, saya melihat di media sosial, dia pamer uang, buat keluarganya, nih rejeki anak mama yang sole, anak papa yang sole, tapi di hotel, pakai tank top. Habis ngapain tuh kalau duit? Kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya. Paling nggak, artinya kan dia bisa jadi, harus menjual dirinya. Oke. Demi mendapatkan, ya itu tadi, apalagi dia yang dikejar kan, pengakuan, aktualisasi, kebutuhan tertinggi manusia, kan diakui oleh orang. Dengan cara apa? Dia punya harta, punya duit, punya pasangan yang kaya, punya apa segala macam. Tapi kalau, menikah dengan, seorang laki-laki yang sah, suami, diangkat-harkat derajat martabernya. Jadi istri seorang pengusaha kah, istri seorang ustad kah, istri seorang pejabat kah, yang jelas gitu kan. Tapi kan diangkat jelas, sebagai seorang istri. Harkat derajatnya terangkat, dibandingkan dia, menjadi simpanan. Oke. Jadi dasar pemikirannya ke situ ya? Itu satu. Oke. Kedua, kalau berbagi suami, atau berpoligami, kan enak. Misalkan tiga istri aja, seminggu nih, Senen Selasa istri pertama, Rabu, Kamis istri kedua, Jumat Sabtu istri ketiga, istri pertama bisa me time, Senen Selasanya, eh Rabu, Kamisnya. Istri kedua, Senen Selasanya bisa me time, bisa main sama temen-temennya, sama saudaranya, sama keluarganya, tolong urusin abangnya, tolong urusin ininya. Yang suami juga ngeliatin mereka akur, enak, wah gue kawin dengan Ebitri nih, yang bertiga akur banget. Oke. Karena yang terjadi pernah ada, seperti ini. Oke. Mereka berdua sahabatan, suaminya kaya, tahu punya kemampuan, dia bilang, Bang, tolong nikahin temen saya dong, kasian bang, dia udah lama sendiri, cantik, bener nih, gak apa-apa. Iya bang, saya rela, dinikahin. Akrab mereka berdua, tuh. Saling menjaga, itu kan suatu yang, kenapa sih, itu temen kamu sedia loh, kenapa gak, gak mau. Karena saya bilang sama istri saya, temen kamu ada yang belum nikah, Ajak aja kemarin. Hahaha. Tapi ini masih diafirma sih ya, semoga nanti, kayak Cagur tadi ya. Nah, itu ujian saya itu selalu, akhirnya ketahuan gak jadi, ujian. Saya gini coba lagi, ya kan, ketahuan lagi gak jadi lagi. Oke. Jadi sebenernya untuk berpoligami, itu memang butuh keberanian. Yes. Karena kan memang dalam agama, tidak perlu minta izin, silahkan berpoligami. Tapi dalam undang-undang kita, kalau kita gak minta izin, kita bisa ditangkep. Iya, iya, iya. Dan pernikahan ya. Iya, iya, iya. Nah, ini kan kita ngomongin syariat lah ya, katakanlah. Konteksnya gini, ketika kita ngikutin syariat, dan ketika kita memang mengikuti hawa nafsu, ini kan tipis banget nih. Iya. Yang kita juga mungkin gak tahu bahwa, oh, hawa nafsu yang dilabeli oleh syariat misalkan. Gimana tuh menanggapinya? Banyak. Orang ngaji juga yang sore bagus, hati-hati tuh. Itu hawa nafsu apa memang itu ibadah? Begitu dia ngaji sore bagus, dapat deh tuh pujian. Hawa nafsu tuh, menjadi imam, menjadi pimpinan tokoh agama, yang umatnya banyak. Kemudian dia berbangga hati. Istilahnya apa tuh namanya? Ria gitu. Ujuk. Berbangga diri. Itu jadinya hawa nafsu juga. Jadi sebenarnya dalam hal apapun, ibadah, pasti akan digodanya ada hawa nafsu disitu menggoda. Oke. Wah, gue jadi imam di masjid istri, kenal nih gue nih. Wah, pasti soal gue bagus sih. Pasti karena... Apalagi memang menikah, ya jelas ada hawa nafsunya lah. Kalau gak ada hawa nafsunya, gak akan terjadi keturunan. Ya kan? Cuman nafsunya doang, hawanya gak ada. Gimana ya? Iya, bisik. Nafsunya masih... Akhirnya masih apa nih gak ada hawanya nih? Bagaimana juga Adam juga dulu tergelicir ke bumi karena bisikannya hawa, godanya hawa. Jadi memang hawa itu memang menggoda, selalu menggoda. Oke. Selalu menggoda ya? Jadi ujian buat kita. Oke. Nah, disinilah laki-laki katanya dibintang untuk dudukan pandangan. Supaya gak tergoda. Saya sudah menudukan pandangan. Tetap. Pas saya dudukin pandangan, kebetulan saya dilihatnya dua. Dilihatnya satu ada wanita di bawah. Yaaauh. Tidak ada menanggak lagi. Oke. Kan moco-masalah kita. Oke, oke. Nah, tapi berkaitan sama ini, itu tuh si wanita tuh emang nyari atau datang? Saya tuh gak pernah nyari. Gak pernah nyari? Gak pernah nyari. Didatengin berarti? Kayaknya tiba-tiba hadir dalam kehidupan saya. Oke. Itu lagi. Karena saya merasa, kalau kehidupan saya tuh ada wanita. Selalu datang, selalu datang. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu selalu datang, selalu datang. Gak pernah saya mencari gitu. Kalau mencari kan saya pasti datang. Wih, ada teman gue. Datang dong, rani gue dong. Kita jari. Saya gak nyari. Datang sendiri. Tiba-tiba ketemu dalam sebuah sinetron. Dalam satu pekerjaan. Baik. Solehah. Ya kan? Nyambung. Nyambung. Janda. Pasti janda ya. Gak mungkin ada suami saya nikahin kan. Atau mungkin dia belum menikah gitu kan. Tiba-tiba ada ketertarikan dengan sendirinya. Tanpa kita niatkan. Dan begitu itu datang tuh kan ada keinginan gitu ya. Ya ada keinginan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang agak lebih dalam sedikit bahwa ketika kita mencari atau dia datang dan kita merasa nyaman, apakah memang tidak ada kenyamanan sebelumnya? Atau ada sesuatu yang gak dapat sebelumnya? Makanya kan saya bilang tadi. Pada saat saya merasa jenuh dengan pernikahan. Ada kejenuhan. Karena mungkin sudah belasan tahun kan. Sudah berapa lama nikah? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun ya kan. Masa 13 tahun baru selinggu sekali kan. Sayang gitu. Misalnya. Jangan diambil. Wound waffle. Tidak artinya masa ada 13 tahun baru punya keinginan sekarang. Ketika kita jenuh dengan yang lama, banyak cara supaya kita tetap bisa senang dengan yang lama. Tanpa harus cari yang baru. Ada sih mungkin orang menurut pikiran, gue bisa kok caranya. Gue punya motor tua, gue punya motor tua tuh lama. Motor tahun lama, gue gak jenuh tuh sama dia. Gue kutak hati, gue kutak hati gitu kan. Tapi kalau cewek kan di kutak hati, kutak hati, itu aja begitu sama. Sebenernya ya? Sebenernya. Cuman kan dalamnya kita pengen situasi suasana yang baru, pengen punya pasangan yang pola pikirnya berbeda dengan pasangan sebelumnya gitu kan. Mungkin kalau sama siang sebelumnya, kita berdiskusinya A, nyambungnya di A. Kita pengen berdiskusi yang ke B, yang ke Z, yang udah sampai ke level B, C, D gitu. Sama yang pasangan A enggak. Coba cari yang kira-kira se-level, bukan se-level apa, sepemikiran. Iya kan? Bukan berarti istri kita yang lama gak level enggak, artinya sepemikiran, sepaham. Tanpa harus bersusah payah mengajarkan agar paham. Beda frekuensi ya? Beda frekuensi, satu frekuensi lah yang bisa dibilang, sefrekuensi. Iya, satu ke dua. Beda dan matching gitu. Jadi lengkap tuh, di rumah tuh. Ada yang jago masak, ada yang jago ngurut suami, ada yang jago cari duit, dukung suami cari duit. Udah. Berarti, kalau udah lengkap, berarti suami jago cari istri namanya. Gak usah ngapa-ngapain. Oh, ultimate-nya ke situ ya, goal-nya. Iya, jadi tujuannya adalah kesempurnaan memang gak ada laki-laki. Gak ada wanita yang sempurna. Gak ada pasangan sempurna. Tapi disempurnakan dengan ya kekurangan-kekurangan. Ini yang kurang masak, cari yang jago masak. Iya, iya. Yang kurang ini cari yang jago masak. Kan lengkap tuh rumah tangga. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Walaupun tidak ada satu pasangan, tapi rumah tangganya lengkap. Oke. Jago ngurus anak, ada yang jago ngurus suami. Oke, oke. Gitu. Oke. Ini jangan ditiru ya. Ini kan. Oh, pengalaman ya? Ini yang saya. Ini bisa kita ambil. Sudut padang saya. Berarti setuju. Setuju. Mungkin menurut saya ini benar. Tapi bisa jadi menurut sudut padang pemirsa yang nonton ini gak benar. Iya, iya. Karena kebenaran itu kan. Relatif. Tidak mutlak. Gak absolut. Not absolut, iya. Sudut padang saya mengapain ini benar. Sudut padang penonton mungkin, apa sih bedu ini bisa jadi ini salah. Iya. Jadi ini mohon dimaafkan kan. Ini adalah sudut padang saya. Iya, iya. Dan ya balik lagi. Ini adalah realitas yang terjadi. Yang dalam timat saya. Kejujuran yang diambil dengan pilihan yang sadar. Dan saya rasa yang nonton juga bukan masalah mau ngomong benar atau salah sih. Tapi mengambil satu perspektif gitu. Iya. Nah, terlepas dari syariat ya Mas Bedu. Terlepas dari atuntunan, ajaran. Kita bicara humanity aja. Iya. Kalau kondisinya ditukar. Iya. Mas Bedu yang jadi istri sekarang. Istri yang jadi Mas Bedu sekarang. Kira-kira kalau Mas Bedu sebagai perempuan, dipoligami gimana? Aku siap. Oke. Udah gak mikir-mikir lagi ya? Enggak. Itu tadi. Karena kan saya punya teori yang saya bilang kan. Kita jadi lebih rinyan gitu kan. Ya kalau sekarang kalau ditukar. Ya pasti saya pakai. Saya pasti akan pakai perasaan perempuan. Gak mungkin saya pakai perasaan laki-laki. Let's say pakai perasaan perempuan. Iya, perasaan perempuan dong. Pasti. Pasti pakai perasaan perempuan dong. Nah, saya akan terbuka. Karena ada juga perempuan yang menerima poligami. Ya kan? Kalau ditukar, ya itu buktinya sudah ada yang berhasil melakukan poligami. Sudah ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Jadi tergantung kepada individunya masing-masing. Bagaimana niatnya mereka melakukan poligami ini apa. Oke, kembali ke niat ya? Kembali ke niat. Kalau kita saling mencintai karena lillahi ta'ala, ya kan? Ya mau ini secara kemanusiaan, secara apa, gitu kan? Kalau tujuan kita niatnya baik, ya pasti akan baik hasilnya. Oke. Kalau saya sih. Kalau saya pribadi, ya jujur aja. Laki-laki juga kan, Itu lah. Itu gak usah bernafik. Laki-laki itu gampang bosen. Ya kan? Gampang bosen laki-laki itu. Gampang bosen. Ya mungkin dengan adanya itu tadi, ya adanya kelekapan dari yang kurang-kurang tadi itu bisa. Ya kesini, kesini, kesini. Jadi, Rumah itu jadi kayak rame, gitu. Jadi kayak lebih berwarna, gitu. Gak membosankan, gitu. Sebenarnya ada juga yang bisa bilang, Ah, gue sama bini gue sama. Bisa gak bosen kok sampai berpuluh-puluh tahun? Ya silahkan aja. Itu sudut pandangnya teman-teman. Yes. Kalau saya sih merasa, Kalau saya jujur pribadi, kan saya gak ada yang saya tutup-tutupin. Kalau saya itu orangnya gampang bosenan. Dengan saya gampang bosenan, Alhamdulillah saya bisa mencapai usia pernikahan di 13 tahun. Ini untuk saya yang gak bosenan, loh ya. Yang bosenan banget aja bisa 13 tahun bertahan. 13 tahun bertahan. Artinya, ya itu tadi. Solusinya, saya rasa, Merdikah lagi adalah solusi. Oke. Tapi, sampai saat ini, Saya belum berhasil melakukan itu. Oke. Jadi baru keinginan aja. Ya, belum berhasil. Dan buat istri yang menonton acara ini, Istri saya, Kamu gak usah khawatir, sayang. Saya sekarang sudah berhenti untuk Menginginkan menikah lagi. Ya, walaupun saya tahu ini benar, Tapi saya sudah berhenti Untuk merencanakan Untuk menikah lagi, Karena saya udah janji sama kamu. Baru semalam ketahuan soalnya banget. Ya, ketahuan untuk mencandakan menikah lagi. Oke. Jadi, Aku gak akan menikah lagi. Kita mulai lagi dari nol. Artinya, dari nol kan dari awal lagi nih. Kayak baru lagi nih. Jadi, itulah ternyata solusinya adalah Buat seolah-olah kita adalah pengantin baru. Oke. Supaya tidak bosan. Oke. Karena kalau yang lama bisa membosankan, Buat yang baru. Buat seolah-olah istri pengantin baru. Nah, gimana caranya? Honeymoon lagi. Honeymoon lagi, oke. Bulan madu lagi. Madu lagi. Restart ya? Iya, nanti insya Allah kita, Pokoknya, Ini ibaran komputer, Sudah banyak virus, Kita restart. Restart, ya. Kita bursiin suang. Format ulang ya? Format ulang. Jadi, bisa ke format tabrik lagi nih. Default. Factory default. Factory default. Istri jadi baru lagi. Selalu, kayak saya baru mengenal dia. Oke. Dia baru mengenal saya. Nah, ini mungkin salah satu solusi yang Coba saya ingin jalankan sama istri saya. Dan, Alhamdulillah, Ya kan, Kita sudah berhasil melewati jam ke-7. Sedangkan baru semanus. Ya, doain semoga lanjar ke depan. Lancar, Mas. Semoga. Karena ya, balik lagi ya, Semua juga dinamis dan proses gitu. Saya, itu tadi, Saya orangnya berserah diri. Pasrah sama apa ya. Yang diberikan sama Allah. Termasuk, makanya, Ketika saya, Mungkin bisa jadi pada saat itu, Saya pengennya menikah dengan si A. Tapi, saya dikirimkan wanita si B. Saya berpasrah diri. Saya terima, Saya takdir ini, Saya jalankan sebagai seorang suami. Memberikan nafkah layan mati, Penyandak penyerturan, Alhamdulillah 13 tahun. Saya jalanin. Oke. Jadi, Jadi, itu tadi. Saya, Lebih berserah diri lah. Apapun yang terjadi, Saya, Angkat tanggalan ya Allah, Wakbar aja ya Allah, Allah membesar. Sudah, Dan boleh jadi semua perjalanan ini, Hanya untuk ke titik ini gitu ya. Iya. Untuk mengembalikan, Untuk restart. Jadi, titik kembalikan adalah, Semalong. Jadi, titik kembalikan, Dimulai lagi dari nol ya. Sampai bahkan, Saya mau menjual rumah saya, Karena punya kenangan terhadap, Pertengkaran-pertengkaran di rumah nih. Kita cari rumah baru, Dan kita mulai lagi dari nol. Itu salah satu, Supaya nggak bosan. Ikhtiarnya gitu ya. Ikhtiarnya seperti itu. Oke. Dan mungkin kalau misal, Kan kita ngomong misal ya, Suatu saat nanti entah, Keterbukaan pikiran gitu, Tiba-tiba mengizinkan, Gimana tuh? Alhamdulillah. Syukurin Allah. Gitu ya? Iya. Mungkin rumah baru itulah yang membuat dia terbuka pikiran. Ya mungkin jalan ya. Jalan. Kita nggak pernah tahu ya. Kan itu tadi lagi-lagi, Itu semua kehidupan kita tuh udah diatur. Sudah skenario. Saya sebagai seorang aktor, Hanya menjalankan, Peran. Peran dari sang sutradara. Oke. Dari konteks, Permasalahan si wanita ini, Mas Bedu, Apa sih, Nilai atau pelajaran terpenting, Yang bisa diceritain ke pemirsa? Mungkin banyak orang yang godanya, Dalam kehidupannya itu macem-macem ya. Ya. Pasti deh. Pasti kita akan terus, Ketemu masalah-masalah yang sama. Saya yakin banget. Banyak orang yang, Satu, dua, tiga kali ketemu masalah narkoba. Karena godanya dalam hidup dia adalah narkoba. Iya. Iya kan. Akhirnya berhasil, Di, Rehabilitasi. Ya, Saya mungkin, Godanya terbesar dalam hidup saya adalah, Wanita. Lagi-lagi ujian datang ke wanita, Lagi-lagi ujian datang ke wanita, Kalau saya tarik ke belakang, Saya akhirnya jelas bahwa, Saya diingatkan, Pada satu waktu itu, Saya pergi haji, Saya lagi tawaf, Iya kan. Saya lagi tawaf, Lagi keliling Ka'bah, Lewat wanita, Wanita cantik banget, Cantiknya Masya Allah, Kalau saya kayak belum pernah ngeliat di dunia gitu, Cantik banget. Tawaf saya terganggu, Hubungan saya lagi tawaf sama Allah, Terganggu gara-gara seorang wanita. Saya lihat, Ah cantik banget. Lewat wanitanya, Lewat kakek-kakek, Nampar buka saya, Pak Astagfirullahaladzim, Kenapa nih, Mau saya kejar, Aduh, Jangan-jangan malaikat, Ngingetin saya nih, Udah lah, Saya langsung istighfar, Astagfirullahaladzim langsung tawaf lagi, Gitu kan, Udah, Kemudian saya kaitkan dengan kehidupan saya, Oh, Hati-hati, Kalau kamu berhubungan dekat dengan seorang wanita, Hati-hati, Jangan sampai tergelincir, Oke, Karena bisa jadi, Sukses seseorang, Kadang-kadang faktor wanita, Hancurnya seseorang laki-laki, Juga karena ada faktor wanita, Itu yang akan terjadi, Makanya, Saya berhati-hati, Apakah wanita ini akan membawa kehancuran, Atau akan membawa keberuntungan, Atau membawa kesuksesan, Itu yang harus kita lihat, Yang harus sangat hati-hati, Sangat diperhitungan dan hati-hati, Dan Mas Bedu kan, Pasti dalam setiap masalah tuh, Drop gitu ya, Ada dropnya, Ada bad moodnya, Ada sedihnya, Tips apa sih Mas, Untuk comeback, Karena kan, Ya balik lagi ya, Mas Bedu sebagai entertainer, Di rumah ada masalah, Tetap aja di atas stage kan, Harus tetap fresh gitu, Apa yang dilakukan Mas Bedu, Untuk switching dari, Drop sampai ke awaken lagi gitu, Saya kalau lagi di jalan, Saya bisa sendiri, Saya setel, Apa namanya, Sikir, Tau batan nasuha, Oke, Yang, Astagfirullah, Itu saya sambil di mobil tuh, Sampai saya keluar air mata, Saya sampai nangis, Itu yang akan membuat mood saya tuh, Ntar, Kayak udah, Kayak udah curhat sama Allah gitu, Sambil saya ngomong, Sambil saya cerita, Ya Allah, Maafkan, Saya ampun, Lagi-lagi saya harus, Berada dalam situasi seperti ini, Gitu lagi-lagi, Engkau menegur, Tapi, Buat saya gak apa-apa, Saya lebih baik ditegur, Daripada engkau cuekin, Daripada, Tidak ada lebih perhatian, Karena, Bisa jadi nih, Bisa dikasih kenikmatan, Kenikmatan, Kenikmatan terus, Tapi ternyata itu adalah, Allah lagi ngeyakin saya nih, Itu bisa jadi itu adalah, Istilahnya apa ya, Kalau kita kasih kenikmatan, Walaupun kita berpaksiat, Walaupun kita berbuat salah terus, Tapi Allah kasih kenikmatan terus, Kayak diipur gitu loh, Biar letar, Lihat, Lihat, Saya lebih baik ditegur, Saya lebih baik ditegur seperti itu, Daripada, Engkau cuekin, Jadi, Enak tuh, Dekat, Kalau udah istighfar, Udah keluar air mata, Saya ngerasa, Kita lagi berkomunikasi, Nah itu yang saya lakukan, Biasanya itu seperti itu, Saya sampai, 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 Kalau udah keluar air mata, Udah, Udah, Kayak ada yang peluang gitu, Kayak saya curhat sama, Masalah saya bisa lepas gitu, Sampai Allah tuh masalah bisa lepas, Itu yang selalu saya lakukan, Oke, Jadi, Membangun relationship sama Allahnya, Dengan cara seperti itu gitu ya? Dalam mau kerja nih, Ya udah, Saya setel terus, Gedein, Di mobil, Saya takut kalau di rumah, Ada istri kan, Tengah istri nanya, Kenapa nih gitu, Doa ke istri lagi tidur, Kata lagi, Saya malah justru pada, Bukan di tengah kesunyi, Tapi di tengah keramaian, Saya kesunyi, Oke, Dan hal-hal itu juga kan, Kalau kita bicara tentang, Kereligiusan gitu ya, Mas Bodum merasa, Dirinya religius gak? Saya tidak pernah bilang, Diri saya religius, Tapi apa yang saya jalanin, Saya gak bisa lepas, Dari Tuhan saya, Oke, Karena kalau orang religius, Itu orang yang beragama, Orang yang taat beragama, Taat beribadah, Nah saya masih, Ibadah saya masih jauh, Dari kata taat, Masih jauh dari taqwa, Tapi saya masih punya iman, Ya kan, Iman adalah modal saya, Untuk bisa taqwa, Oke, Ya kan, Kalau kita mau, Taqwa tapi kita gak punya iman, Dasarnya apa? Ya, Dasar saya adalah iman, Nah, Selama saya masih punya iman, Kesalahan-kesalahan yang saya berbuat, Saya masih yakin, Akan diampuni, Karena Allah maha pengampun, Jadi saya, Udah, Saya biasa aja hidup saya itu, Bukan religius juga, Tapi saya yakin saya hidup, Sesuai dengan keadaan Tuhan, Jadi saya melakukan kesalahan, Ya gak apa-apa, Karena kita masih punya, Tuhan yang maha pengampun, Allah maha pengampun, Makfir, Iya kan, Masih bisa dapat ampunan, Kesalahan lagi, Minta ampun lagi, Kesalahan lagi, Minta ampun lagi, Selama sampai, Yang penting sebelum, Sebelum nyawa kita, Sampai kerongkong, Dan kita juga, Jangan berputus asa, Dengan rahmat Allah, Jangan sampai lah, Kita yakin aja, Makanya alhamdulillah, Saya, Mau mulai dari nol lagi, Mau hidup dari apa lagi, Mau gimana lagi, Saya, Gak pernah takut, Karena saya yakin, Saya punya iman, Saya punya Allah, Itu lucu, Ada video ya kan, Naik bis, Yang bayar siapa, Mau kemana papa, Mau ke Jepara, Yang bayar siapa, Yang bayar Allah, Oh yaudah, Karena kan maklum, Nah jadi kadang-kadang kita nih ya, Lebih yakin pergi, Kalau bawa uang, Dibandingkan sama, Kita yakin, Kalau kita punya Tuhan, Ya, Wah gue pergi, Aduh gue gak punya duit, Wah gue mau pergi, Waduh gue, Oh iya gue punya Tuhan, Jadi sebenarnya, Yang mampu, Menggerakkan kita, Dari sini ke depan, Itu bukan, Bukan kaki kita, Memang sudah Tuhan tadi, Kita bergerak ke depan, Ini mau punya uang, Mau gak punya uang, Masih sampai ke depan, Saya berpikir, Penghasilan saya, Kalau saya tuh hitung, Apa mungkin, Bisa memberisarkan, Tiga anak, Satu istri, Dan masih berbagi dengan keluarga, Ya kan, Dengan, Biaya sekolah yang sangat mahal, Saya hitung, Saya gak punya penghasilan tetap, Padahal kadang-kadang, Kalau tetap kan, Kalau kita punya program, Kalau gak punya program, Kita gak ada penghasilan tetap, Tapi alhamdulillah, Nah itu tadi, Karena saya punya iman, Walaupun untuk taqwa, Belum, Masih jauh lah, Tapi saya masih punya iman, Iman itu adalah, Itu tadi, La ilaha illallah, Tidak Tuhan selain Allah, Buat saya itu iman saya, Dan Nabi Muhammad, Tidak Tuhan selain Allah, Karena apa, Ternyata, Ada sebuah kisah, Jadi ada orang, Ahli ibadah, 80 tahun, Melakukan maksid, 6 hari, Ternyata ditimbang, Itu, Ibadah yang 80 tahun, Kalah sama maksid, Yang 6 hari, Kalah tuh, Akhirnya, Lebih besar dosanya, Tapi ternyata dia punya, Amalan yang, Lebih besar pahalanya, Mengalahkan maksid, 6 hari ini, Apa? Dia pernah mengucapkan, La ilaha illallah, Itu iman dia, Dan Nabi Muhammad, Tertusan Allah, Siapa yang mau, Malekat yang tadi, Mau nyemplungin ke neraka, Waduh, Siapa mau mengalahkan, Kalimat la ilaha illallah ini, Dalam keimanan saya, Dalam keimanan saya, Dan akhirnya, Mengalahkan dosa, Yang mengalahkan, Ibadah 80 tahun itu, Ini kalimat ini, Ini yang menjadi iman saya, Selama saya masih, Berpegang atur itu, Insya Allah, Hidup saya akan baik-baik saja, Thank you mas, Ini, Apa namanya, Insight, Insight banget, Maksudnya, Banyak hal yang, Bisa dipelajari, Diambil dari, Dari cerita-cerita mas, Dan saya rasa, Kita semua bisa mengambil manfaat, Nah, Balik lagi ke masalah tadi mas, Ada gak sih rasa bahwa, Begitu didatengin si cewek, Misalkan gitu ya, Dengan masalah, Itu sebetulnya adalah jalan, Untuk kembali ke Allah gitu, Karena mungkin, Kalau misalnya, Gak ada masalah, Ya mungkin gak akan dimobil, Dengar istighfar tadi gitu, Nah, Kan, Balik lagi ya, Suara Tuhan, Atau kita bersuara tentang Tuhan, Akan dipanggil dalam kesakitan, Kalau lagi happy, Mungkin lupa gitu, Gimana tanggapan mas Bedu, Makanya kan saya bilang gitu, Bisa jadi itu adalah teguran, Oke, Ya kan, Nah makanya saya lebih senang ditegur, Daripada saya dicuekin, Ditegur tuh artinya, Kita masih diperhatikan, Ada orang jalan, Mau nyemplung ke kali, Eh, Awas jangan di pinggir kali, Ternyata nyemplung lo, Itu kan, Kita berarti diperhatikan, Iya, Kalau aku udah ngap dulu, Awas tuh, Biarin aja, Ternyata nyemplung, Plus, Sedih gak kita dicuekin sama orang gitu, Tidak dijaga, Nah seperti itu, Kehadiran-kehadiran wanita, Yang saya bilang tadi, Sebagai ujian dan kegodaan, Juga bisa jadi teguran buat saya, Jadi itu adalah salah satu jalan, Untuk kembali ke Allah, Luar biasa, Oke, Nah, Kan ada kadang gini ya, Mas Bedu, Penyesalan, Dan penyesalan itu, Akan berdampak kepada, Perasaan bersalah gitu, Penyesalan dan perasaan bersalah, Kalau kita kembali kepada Allah, Itu good point gitu, Tapi penyesalan yang jadi traumatik lah, Perasaan yang jadi, Jadi guilty feeling gitu ya, Jadi banyak nyalahin gitu, Ada gak perasaan gitu, Dan gimana tuh, Pandangan Mas Bedu tentang hal itu? Kalau kita bersalah, Kepada Allah, Kita bisa tau banget, Kita ampun ya, Allah ampunin, Gampang, Karena Allah ngapang ngampun, Kalau kita bersalah sama manusia, Kita harus dapet maafnya dia, Sampai kapanpun, Kita harus dapet maafnya dia, Karena nanti di akhirat kelak, Kalau gak dapet maaf dia, Itu yang akan menghambat, Kita masuk ke surga, Makanya, Lebih susah, Kita berbuat salah daripada manusia, Daripada kita berbuat salah sama Allah, Karena Allah maaf ngampun, Manusia belum tentu, Nah makanya, Saya sebisa mungkin, Kalau saya punya salah sama manusia, Saya pasti akan minta maaf, Saya pasti akan minta maaf, Nanti saya juga gak tau, Yang benar saya atau dia, Tapi saya tetap akan, Saya minta maaf lebih dulu, Emang minta maaf itu mudah, Tapi memaafkan itu lebih sulit, Karena saat kita memaafkan, Kadang-kadang, Kita tuh punya kesempatan, Untuk membalas dendam, Iya, Iya, Nah, Nah, Gak gue maafin lo rasain, Nah, Disitulah, Orang manusia tuh punya, Apa namanya, Kekuasaan untuk memaafkan, Tidak memaafkan orang, Lebih sulit memaafkan, Dibandingkan meminta maaf, Oke, Nah, Itu dia, Karena saya cari, Untuk mendapatkan maafnya, Saya betul-betul kejar, Nah, Itulah penyesalan saya, Ketika saya melakukan kesalahan, Dan orang yang udah gak ada, Kemana saya harus minta maaf, Saya pernah tuh, Penyesalan dalam hidup saya, Ketika saya membentak, Ibu saya, Bersuara tinggi, Karena saya baru dapat masalah, Keluar dari cagur, Langsung saya nyesal istifah, Kan ibu saya nanya, Kenapa, Kok murung kok ini, Udah nantianya, Langsung istifah, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Tapi, Alhamdulillah, Saya udah minta maaf, Ibu saya, Alhamdulillah, Dengan mungkin ibu saya sudah bahagia, Bisa berdekat haji, Saya bisa berdekatkan, Kedua orang tua saya beri haji, Mudah-mudahan saja, Mudah-mudahan, Ibu saya memaafkan, Meridoi apa yang menjadi kesalahan saya, Dan, Allah tidak lagi mengganjar, Kesalahan saya, Dengan, Tidak ridonya orang tua saya, Terhadap, Kata-kata saya kepada ibu saya, Almarhum ibu saya, Masalahnya kan, Ibu saya sudah almarhum, Udah gak ada, Saya ingin selalu terus, Minta maaf untuk kesalahan-kesalahan itu, Saya ingin mengulang, Minta maaf, Saya ingin, Minta maaf lagi, 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 Minta maaf, Gampang memaafkan, Susah gitu, Mas Bedu kan pasti pernah memaafkan gitu ya, Dan pasti pernah ada memaafkan itu juga yang susah gitu, Apa sih yang dilakukan Mas Bedu untuk, Bisa legowo, Bisa memaafkan, Meskipun, Yang dimaafkan kan belum tentu dilupakan gitu, Gimana mas? Ini, Yang saya lakukan terhadap teman-teman saya di Cagur, Oke, Darji dan Denny, Saya sudah memaafkan, Walaupun mereka tidak minta maaf sama saya, Tapi saya sudah memaafkan, Tidak ada kata-kata, Maafin gue dulu ya, Maafin gue, Tidak ada, Sama sekali? Tidak, Tapi saya sudah memaafkan, Oke, Saya yakin, Mungkin mereka, Kalaupun meninggalkan saya, Mereka khawatir juga akan kehilangan, Kalau mereka memilih untuk terus sama saya, Saya yakin mereka juga akan kehilangan pekerjaan, Mereka ketakutannya itu, Saya maafkan, Saya maklumkan, Karena kalau saya lebih berani, Saya tidak takut kehilangan pekerjaan saya, Karena saya benar, Yaudah saya mundur, Saya keluar, Nah itu, Tapi memang momen ini tidak pernah bisa terlupakan, Ada orang nanya, Cerita lagi, Cerita lagi, Tetapi saya sudah memaafkan, Ikhlas, Alhamdulillah, Insya Allah, Ini tidak akan jadi ganjaran, Buat Naji sama Dedy, Karena saya benar-benar, Sudah memaafkan, Saya sudah berhubungan baik dengan Dedy, Dengan Naji, Sudah ketahuan-ketahuan, Sudah bercanda, Sudah, Oh sekarang hubungannya baik? Baik banget, Oh oke, Sama Dedy baik, Sama Naji baik, Sama keluarga, Karena kita, Berawalnya juga baik, Nah itu dia, Jadi sebelum, Sebelum mereka minta maaf, Saya sudah memaafkan, Saya sudah memaafkan, Siapapun, Mungkin yang menonton video ini ya, Siapapun, Dari kalian yang merasa, Pernah berbuat salah sama saya, Saya sudah maafkan kalian, Dan saya juga minta, Tolong banget, Melalui video ini, Siapapun yang pernah sakit hatinya, Pernah merasa dikecewakan oleh saya, Dihiratkan oleh saya, Saya mohon, Dibukakan pinta maaf, Sebesar-besarnya, Selebar-lebarnya, Tolong maafkan saya, Jangan sampai ini, Jadi ganjaran saya, Untuk, Mendapatkan surga kelak, Oke, Oke, Tadi menariknya bahwa, Di satu sisi, Ketika kita mengalami hal, Seperti musibah gitu ya, Mas Bedu, Ini disaster hancur gitu ya, Padahal kan di belakangnya, Pasti ada hikmah gitu, Nah, Kira-kira, Mas Bedu gimana sih, Mengambil hikmah, Dari sebuah kejadian, Dan kita kan, Pasti, Down dulu gitu ya, Bet-nya dulu, Padahal, Apapun yang terjadi, Pasti kasih sayang Allah kan, Tapi terkadang kan kita, Nggak sadar gitu ya, Gimana sih kasih sayang Allah, Pekerjaan hilang gitu, Gimana sih kasih sayang Allah, Misalkan susah dapat kerjaan gitu, Misalkan, Tapi pada ujungnya adalah, Pasti kebaikan gitu, Gimana Mas Bedu, Menanggapi tentang ini? Ya, Ini tadi, Yang terbaik menurut kita, Bukan tentu yang terbaik menurut Allah, Oke, Kita berpikiran seperti itu aja, Oke, Kalau kita sudah berpikiran seperti itu, Apa yang menerima kita, Anggap ini adalah, Yang Allah berikan sama kita, Dan sudah pasti yang terbaik, Oke, Udah itu aja cukup, Buat apa kita nangis-nangisin, Buat apa kita protes-protes, Banyak teman-teman yang protes-protes, Akhirnya menyesal, Gue protes sama Tuhan, Gue kampain, Gue sholat-sholat, Gue capek, Jukir balik, Sholat, Gue masih dibeginiin, Akhirnya terjadi seperti itu, Banyak sahabat-sahabat kita, Yang sudah taubat, Sudah berhijab, Tiba-tiba pekerjaannya hilang, Wah, Gue setelah hijab, Gue nggak dapat ini, Nggak dapat itu, Nggak dapat ini, Padahal kan gue udah, Ngikutin, Udah hijrah, Lah emang lu pikir, Orang beriman nggak diuji, Kan itu uji kan, Emang lu, Ketika orang mau alaf, Masuk Islam, Tiba-tiba, Shut, Masuk penjara, Entah kasus apa, Nggak tahu kenapa gitu kan, Gue udah mau alaf, Lah emang, Orang yang bilang lu beriman, Terus nggak diuji, Emang enak aja, Setiap orang beriman, Pasti akan ada ujiannya, Selama kita masih punya iman, Apa aja terasa nyaman, Oke, Keren, Iman nyaman ya, Iya, Karena, Dengan iman, Nyaman, Aman, Karena kita yakin, Semua dari siapa sih datangnya, Penyakit dari siapa, Dari Allah, Obatnya dari siapa, Dari Allah juga, Nggak usah repot-repot, Oke, Terakhir Mas Bedu, Ini penutup nih, Tadi bicara tentang hijrah, Gitu ya, Simple aja, Apa makna hijrah, Menurut Mas Bedu, Hijrah bisa pindah tempat, Dari tempat yang satu, Ke tempat yang baru, Pindah perilaku, Iya kan, Pindah kebiasaan, Pindah keyakinan, Iya kan, Hijrah itu kan berpindah, Meninggalkan kebiasaan lama, Kebiasaan baru, Meninggalkan sesuatu yang buruk, Sesuatu yang baik, Tempat yang kotor, Tempat yang bersih, Itu hijrah, Silahkan teman-teman, Proses dari mana, Mau dari tempatnya, Mau dari perilakunya, Mau dari apanya, Hijrah, Tapi dalam hidup saya, Kita sebenarnya sedang berhijrah, Jadi hijrah itu, Bukan berarti kita sekarang, Sudah berhijrah, Tidak, Kita semua masih berproses, Untuk hijrah, Kalau menurut saya, Hijrahnya adalah, Ketika nanti kita, Sudah dapat tempat yang lebih baru, Lebih bersih, Di kampung kita, Kita akan hijrah nanti, Akan kembali, Gimana kampungnya, Ya akhirat, Selama masih dunia, Kita masih proses untuk hijrah, Kenapa, Ketika dia bilang sudah hijrah, Ada yang balik lagi, Kerudungnya dicopot lagi, Ketika dapat ujian, Hah ngapain, Gue capek-capek pakai kerudung, Gue gak ada kerjaan, Dicopot lagi, Gitu nya, Sudah hijrah, Masa balik lagi begitu, Kan enggak, Hijrah itu ketika, Sudah sampai di suatu tempat, Sudah kita nikmatin hijrah kita, Oke, Terima kasih Mas Budu, Terima kasih banyak, Sangat menginspirasi, Dan sedikit kalimat penutup, Final statement yang, Pengen disampaikan kepada pemirsa, Jadi buat, Teman-teman, Yang ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan kalian, Lakukan aja, Do it, Jangan mikirin duit, Tapi do it, Kalau kalian sudah do it, Pasti duit akan datang, Dalam bentuk apapun lah ya, Karena rejeki itu, Tidak selalu berupa dalam bentuk uang, Apa yang kita minta sekarang, Belum tentu langsung dikabulkan, Mungkin bisa jadi dikabulkannya dalam bentuk, Misalkan, Rejeki dalam bentuk kesehatan, Coba bayangkan kalau kita dikasih sakit, Berapa biaya yang harus kita keluarkan, Jadi, Dalam penjalanan hidup ini, Jangan pernah berpikir, Bahwa kita kok tidak seperti orang lain, Lagi-lagi, Jangan pernah cemburu, Sama apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain, Jangan pernah iri, Setiap orang punya, Garis hidupnya masing-masing, Mungkin sekarang kita sukses di usia 30, Eh mungkin mereka, Teman-teman kita ada yang sukses di usia 30, Kita di usia 40 belum sukses-sukses nih, Ada kok yang punya ayam goreng, Usianya 70 baru sukses, Ada penulis Harry Potter, Di usia yang berapa tuh, Dia tua tuh baru sukses, Setelah dia ribuan novelnya ditolak, Jadi, Lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan, Yakini apa yang kalian yakini, Kerjakan apa yang ingin kerjakan, Ya, Pokoknya masalah hasil, Udah gak usah dipikirin, Itu udah hak peregatif Allah, Yang penting kita ada, Usaha, Usaha dan tawakal, Dan sisanya berserah diri, Udah, Hidup, Tenang aja, Kok harus diambil pusing, Seperti lagu chatting, Hidup jangan diambil pusing, Lantaran urusan yang genting, Tak perlu pontang panting, Langsung aja kita chatting, Nah chatting itu artinya, Chatting, Oh oh chatting, Canda itu penting, Chatting, Oh oh chatting, Walau bercanda kadang nyelenting, Walau bercanda, Tapi ada hikmah di balik canda, Oke, Terima kasih, Mas Bedu, Luar biasa, Semoga kita banyak mendapatkan pelajaran, Dari pembicaraan saya sama Mas Bedu, Dan, Pembelajaran ini, Mudah-mudahan juga menginspirasi kita, Dan membuat kita, Bisa menjadi lebih baik, Terima kasih atas perhatiannya, Mohon maaf lahir dan batin, Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Makasih, Jangan lupa love, Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.